salam saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi namai sejahtera dan sukacita dari Bapak di sorga dilimpahkan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus saudaraku Masmur 34 ayat 9 tertulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berbahagialah orang yang berlindung padanya saya ulangi saudara kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berbahagialah orang yang berlindung padanya terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan kemana biasanya kita pergi saudara kemana biasanya kita berlindung ketika badai kehidupan menerpah hidup kita saudara kemana kita pergi saat kita menghadapi kebutuhan yang besar di dalam hidup ini saat kita menghadapi sakit penyakit saat kita dikecewakan ketika kita ditolak saat kita hadapi ketakutan dan kekuatiran akan masa depan kemana kita berlindung biasanya saudara kemana kita pergi tidak sedikit orang pergi ke tempat yang salah dan malah mereka memperburuk keadaan mereka saudara namun tahukah saudara bahwa Bapak yang ada di sorga dia sangat rindu untuk kita bisa datang dan berlindung kepada dia Bapak yang kita sembah saudaraku adalah Bapak yang baik Bapak yang baik selalu rindu anak-anaknya alami kehidupan yang berbahagia Bapak yang baik selalu rindu anak-anaknya alami damai sejahtera alami sukacita dan rasa aman saudara kabar baiknya semuanya itu bisa kita dapatkan saat kita datang dan berlindung kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saudara air terenungan kita pada pagi hari ini tertulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu perhatikan baik saudara berbahagialah orang yang berlindung padanya dalam persi bahasa Inggris ayat ini tertulis taste and see that the Lord is good blessed is the one who take refuge in him diberkatilah orang yang berlindung kepadanya berbahagialah orang yang berlindung kepadanya saudara dan saya yang berlindung kepada Tuhan saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia kita adalah orang-orang yang diberkati saudara oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mendorong setiap kita mari datang dan berlindunglah kepada Tuhan kita di dalam perlindungannya saudaraku kita menemukan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini saudara dan saya menerima pengulihan yang daripada dia saudara dan saya menerima kesembuhan yang daripada dia saudara dan saya menerima penyediaan yang daripada Tuhan ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada damai sejahtera dan sukacita yang sempurna di dalam perlindungan Tuhan saudara haleluya pagi hari ini saudara seperti apapun masalah tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini saya mendorong setiap kita mari datanglah dan berlindunglah kepada Tuhan firmannya mengatakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya percaya bahwa Tuhan bertindak ketika kita berlindung kepadanya saudara percaya ada pertolongan yang daripada Tuhan percaya bahwa Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita yang berlindung kepada dia terpujilah nama Tuhan mari ikut aktif di dalam renungan doa pagi ini saudara ketik di kolom komentar di bawah katakan Tuhan adalah tempat perlindunganku aku dan keluarga ku diberkati dan hidup berbahagia amin haleluya saudaraku kita percaya oleh sebab itu kita berkata-kata saudara haleluya mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang selalu mengasihi kami pagi ini Tuhan kami datang kepadamu kami bersyukur kami berterima kasih Bapak untuk pemeliharaan perlindunganmu yang sempurna di saat kami tidur engkau memperbarui kesehatan kami bahkan engkau Tuhan yang memberkati kami terima kasih Tuhan terima kasih pagi ini kami mengucap syukur kami boleh bangun pagi ini menerima rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi kami sehat kami kuat di dalam engkau yang mengasihi kami terima kasih Tuhan terima kasih pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang menguatkan kami bahwa engkau adalah Tuhan kami yang baik kecaplah dan lihatlah kata firman betapa baiknya Tuhan itu ya Tuhan kami percaya engkau Tuhan yang baik firmanmu mengatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya oh Tuhan kami katakan kami berlindung kepada engkau pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini sepanjang minggu ini sepanjang bulan ini sepanjang tahun ini di sepanjang hidup kami kami mau berlindung kepada engkau Tuhan yang baik dalam nama Yesus Tuhan Bapak yang baik engkau melihat setiap anak-anakmu dimanapun setiap kami ada Tuhan yang sedang berdoa Bapak nyatakan hadiratmu dimana kami ada kami percaya ketika engkau hadir disana kuasamu yang ajaib bekerja dengan dahsyat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan engkau menjama setiap pribadi yang sedang berdoa engkau berkarya dalam kehidupan kami yang sedang berdoa Tuhan engkau memberi kekuatan baru engkau mengurapi dengan pengurapan baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus Tuhan oh Tuhan Yesus apapun yang hari-hari ini ya Bapak yang sedang anak-anakmu hadapi kesulitan masalah pergumulan apapun itu Tuhan tiada yang tersembunyi di hadapanmu engkau mengerti engkau tahu dan kami percaya engkau sanggup menolong nyatakan pertolongan yang daripada engkau nyatakan gemulia tunjukkanlah kasih setiamu dengan ajaib kepada kami anak-anakmu yang memandang kepada engkau yang menaruh kepercayaan dan pengharapan kami kepada engkau dalam nama Yesus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan Tuhan dinyatakan ada ada kemurahannya dilimpahkan kasih karunianya mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan kita yang berharap kepada dia dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih yang sedang hadapi kebutuhan besar Tuhan mengalirkan penyediaan yang daripada Tuhan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat ada terobosan keuangan bisnis usaha pekerjaan diberkati dalam nama Yesus Tuhan yang sedang hadapi sakit penyakit kelemahan tubuh yang terbaring lemah Tuhan engkau tahu apa yang anak-anakmu rasakan bahkan engkau bisa merasakan dan kami percaya engkau ya Tuhan Yesus Kristus engkau telah membayar harga untuk kesembuhan sakit penyakit kami oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus saudaraku setiap sakit penyakit kita telah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus darahnya menyucikan bilurnya membawa kesembuhan terima kasih Tuhan terima kasih yang sedang menghadapi konflik di dalam rumah tangga dan pernikahan Tuhan tidak ada yang terlalu rumit di hadapanmu Tuhan tidak ada yang terlalu sukar bagimu Tuhan memulihkan hati para suami Tuhan memulihkan hati para istri Tuhan memulihkan hati para anak-anak Tuhan memberi pengertian yang daripada Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga pernikahan keluarga damai sejahtera Tuhan limpahkan sukacita Tuhan limpahkan mengalirlah pemulihan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Bapak terima kasih sungguh Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa kami Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan kasih setia dan kebaikan-Mu Engkau tunjukkan ya Tuhan sebab Engkau baik Engkau baik berbahagia diberkatilah orang-orang yang berlindung kepadamu inilah doa dan permohonan kami Bapak segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudara kita sudah berdoa Saudara percaya bahwa kita memiliki Bapak yang baik Saudara Bapak melihat setiap kita apalagi setiap kita yang berharap yang percaya kepada dia Bapak memperhatikan kita Saudara Saudara dan saya yang berlindung kepadanya kita adalah orang-orang yang berbahagia kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan percaya dengan iman Tuhan bertindak melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita menunjukkan kasih setia dan kebaikannya dalam kehidupan kita Haleluya jalani hari ini dengan semangat Saudaraku dengan suka cita doa saya menyertai Saudara saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati